Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkatmu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikanmu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan bagi kami, dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini, ubahlah diri kami menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah upah yang layak dikejar. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini, terambil dari kitab Matius 6 ayat 3 sampai dengan ayat 4 berkata, Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita mulai renungan kita, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari saya ulang kembali nats renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata, Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya seperti tersentak saat menonton tayangan mengenai seseorang yang nampak tersinggung ketika ia hendak diberi sembako, tetapi si pemberi meminta izin untuk memotret dirinya. Ia pun berniat untuk bertukar posisi sebagai pemberi, lalu ingin melakukan hal yang sama seperti yang semula hendak diterapkan kepadanya. Hasilnya pun bisa ditebak. Orang yang semula berniat memberi dengan maksud untuk dipamerkan ke media sosialnya itu pun menolak. Yesus sedang mengajarkan pentingnya kemurnian hati ketika melarang pengikutnya untuk melakukan kewajiban agama, dalam hal bersedekah dan berdoa demi dilihat atau dipuji oleh manusia. Jelas pula disebutkan bahwa motivasi hati seperti ini akan langsung menggugurkan upah yang sebenarnya telah Bapak persiapkan. Betapa seriusnya pesan ini sehingga kondisi hanya dilihat orang pun sudah menyebabkan seorang percaya kehilangan upah dari Allah. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini karena saat ini sarana untuk memamerkan segala sesuatu, termasuk kegiatan kerohanian, bisa dibilang sangat berlimpah dan tinggal pilih saja. Sungguh tidak mudah menjaga kemurnian hati saat melakukan kewajiban agama pada era sosial media seperti sekarang. Namun, jika kita hendak mengejar upah dari Bapak surgawi, tak ada cara lain, kecuali menuruti nasihat yang Yesus ajarkan tadi. Ingat, standar firman Allah tidak berubah hanya karena kita hidup pada zaman sekarang. Justru, semakin susah pengajaran Yesus kita lakukan. Upah yang Allah sediakan semakin layak untuk dikejar. Upah dari Allah layak dikejar karena takkan pernah sebanding dengan upah dari manusia. Demikian renungan dan kotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin, amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapanmu, karena kami percaya, engkau Bapak yang baik, engkau mendengar kami dan engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaanmu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anakmu mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anakmu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anakmu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami dan ini seruan kami anakmu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan biarlah kuasamu, mukjizatmu, berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka, ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, engkau yang menyertai setiap langkah anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damaimu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka, sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik, engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan, dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan yang tidak bertentangan dengan firmanmu, kiranya Engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, dan mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan. Semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.